Intro Shalom Jemaah Tuhan Dimanapun Anda berada, dua saya, kita tetap semua dalam keadaan yang baik, sehat Dan kita terus menjaga pikiran kita, perasaan kita untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kita terus sedang belajar bagaimana kita perlu memprioritaskan Mendahulukan, mencari lebih dulu daripada perkara-perkara yang lain Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya Dan hari ini saya kembali mengingatkan untuk kita boleh membaca saat teduh atau pembacaan Alkitab satu tahun kita Yaitu dari kitab kejadian, fasal 41 sampai fasal 42 sampai ati yang ke-17 Lalu Bapak Ibu bisa baca Masmur atau Matius Lebih dulu fasal 13 ayat 24 sampai 46 Dan ini rasanya cocok karena banyak bicara tentang kerajaan surga Matius 13 Lalu Masmur fasal 18 ayat 2 sampai 15 Dan hikmat dari Saleman hari ini kita baca kitab Amsal fasal 4 ayat 1 sampai ke-6 Kita sudah belajar kemarin bahwa kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam Seperti pedagang mutiara Dan ketika orang-orang ini menemukan yang adalah kerajaan surga yang seperti harta yang terpendam Dan mutiara yang mahal itu kita melihat respon atau reaksi orang-orang ini Ternyata mereka melepaskan apa yang mereka miliki sebelumnya Apa yang mereka punya dan itu dijual, dilepaskan Paulus istilahnya berkata Demi pengenalan akan Kristus yang jauh lebih mulia dari apapun Dia rela melepaskan, menganggap segala sesuatu yang dulu adalah keuntungan Sekarang adalah kerugian setelah di dalam Kristus Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah Karena kemuliaan akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun Dalam kitab Roma dia berkata bahwa kemuliaan tentang kerajaan Allah itu melebihi Dari apapun yang dia alami Dari kebanggaan, dari penderitaan Dia katakan bahwa itu tidak sebanding semuanya dengan apa yang dia akan terima nanti Karena itu kita berdoa supaya kerajaan surga dan kebenarannya ini menjadi prioritas kita Kita cari sungguh-sungguh, kita bangun hidup kita, kita bangun pengertian kita betul-betul Sehingga kita bisa melihat betul-betul bahwa kerajaan surga dan kebenarannya Dan kalau kita menderita karena itu, kita harus rela dan bahagia Kita mau mengikuti sesuatu yang luar biasa Makanya saya katakan kita perlu mendapatkan iman di situ Kita tahu kemarin bagaimana Jakobus, Yohanes meninggalkan perahu mereka Dan mereka, walaupun mereka mungkin orang tua mereka termasuk orang kaya Orang sukses, tapi mereka mau melepaskan, mengikut Yesus Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang rela kehilangan hal-hal yang harusnya yang sangat perlu mungkin Tetapi dia rela karena Kristus melepaskan banyak hal Karena itu, mari kita jangan kumpulkan harta di dunia Hal-hal lahirnya ini, kita memusingkan tentang banyak hal, tentang pakaian dan segala macam Karena harta surgawi itu jauh lebih penting Mengikut Yesus berarti kita meninggalkan kenyamanan tempat kita Perasaan-perasaan tempat-tempat yang nyaman Dalam Matthew 8, 19-22 Kalau saya bacakan begini bunyinya Datanglah seorang ahli torat dan berkata kepadanya Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata Kepadanya Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku Tetapi Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka Nah kita lihat disini Bahwa ketika kita menemukan kerajaan surga Kita harus melepaskan Melepaskan dari semua hal yang bisa menghalangi kita justru Untuk melihat segala kemuliaan tentang kerajaan surga itu Jadi mengikut Tuhan Yesus menemukan kerajaan surga itu Saudara kita harus siap meninggalkan kenyamanan Serigala punya liang, burung punya sarang Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya Berarti mengikut Yesus meninggalkan semua hal Termasuk kita melepaskan hak untuk berdukacita Karena kehilangan orang yang kita cintai Biarkan orang mati menguburkan orang mati Orang itu berkata izinkan aku dulu Tapi Yesus berkata biarkan orang mati menguburkan Jadi kita harus banyak melepaskan Demi kerajaan surga Meninggalkan bahkan relasi yang paling dekat dengan orang yang paling dekat Saudara-saudaraku Dalam Matius 10 ayat 37-39 dikatakan Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripada ku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasih anaknya Laki-laki atau perempuan lebih daripada ku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Jadi ketika kita ingin mengejar mengutamakan kerajaan Allah Kita harus tahu konsekuensinya Kita harus melepaskan kenyamanan kita Rasa keberhargaan kita Bahkan tempat-tempat yang indah Bahkan orang-orang yang hubungan kita Kalau karena kerajaan Allah Bahkan nyawa kita sendiri Nyawa adalah yang paling berharga Tapi saudara kita harus melepaskan itu Dan saya percaya bahwa tentu Tuhan Maksud ayat ini bukan hanya sekedar ketika dia suruh jual Orang-orang itu berarti Tuhan pengen kita miskin Enggak bukan itu Tapi Tuhan mau lihat bahwa di hati kita Setio itu artinya enggak ada saingan lain di hati kita Kecuali hanya Tuhan saja Jadi mengikuti Yesus yang begitu indah Butuh pengorbanan Butuh kerelaan Hal-hal yang terbaik dari hidup kita Kita harus berani mulai melepaskan Meninggalkan itu Bahkan nyawa kita sendiri Menjadi tidak berharga dibandingkan Dengan kerajaan surga Jadi Yesus adalah teladan Murid-murid meninggalkan perahu Dari rumah ayah mereka Tuhan Yesus meninggalkan surga Dan bapaknya yang di surga Tuhan Yesus rela kehilangan penghormatan Dari banyak hal Bapak Ibu Dia tinggalkan semua Dia meninggalkan harta surgawi Untuk memperoleh keselamatan Untuk mengizinkan Supaya tidak ada yang binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus tidak mengenal kenyamanan Tempat berbaring Karena serigala katanya punya lubang Punya liang Burung punya sarang Tapi anak manusia enggak punya tempat Dia sendiri enggak punya hak di dunia ini Ya enggak ada tempat yang nyaman Dia tahu itu Yesus lebih banyak menghabiskan waktunya Untuk semua yang mengikut dia Berdoa, mengurusi, mengajar Ya saudara-saudaranya Dan terakhir dia menyerahkan hidupnya Nyawanya sendiri Bagi kita semua Jadi jika dibandingkan Saudara-saudaraku Dengan kita Rasa kita belum apa-apa Jadi itu sebabnya Perumpamaan bahwa Orang yang merindukan Menemukan Menginginkan kerajaan surga Dengan sungguh-sungguh Dia harus dengan rela Meninggalkan banyak hal Segala sesuatu yang dia miliki Dan itu kebahagiaan mereka Karena mereka seperti orang yang menemukan Harta yang tersembunyi Tidak ada orang yang mengetahuinya Orang mungkin menganggap orang ini bodoh Ya Mentertawakan dia Karena dia menjual seluruh harta Untuk membeli ladang Tetapi orang yang membeli ladang itu hanya Dia melihat bahwa Enggak ada masalah Karena sebenarnya mereka yang bodoh Karena dia mendapatkan Harta yang lebih mahal Dari apapun Karena itu Ingat bahwa kita adalah pengikut Kristus Sudahkah kita rela Menjual seluruh milik kita Sudahkah kita rela Melepaskan Apa yang menjadi Kepemilikan kita Demi kerajaan surga Ya Sudahkah hati kita betul-betul bebas Dari kesukaan dunia Yang melampaui kasih Yesus ini Karena kasih Yesus adalah Lebih dari apapun Karena jika kita masih mengasihi Perkara-perkara itu Kasih Bapak tidak ada dalam kehidupan kita Karena itu ketika kita Sedang berjalan terus Belajar terus bagaimana kita Menemukan Mencari dahulu kerajaan Allah Kita harus mengerti prinsip ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk kemurahan anugerah Untuk kebenaran Yang luar biasa Yang memerdekakan kami Tuhan melawat menjama kami semua Jika ada yang sakit disembuhkan Setiap ikatan dibebaskan Setiap kebodohan dilepaskan Sehingga kami semua Boleh merdeka ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu Untuk anugerah Tuhan hari ini Hari ini Menjadi hari penuh munjisat Penuh berkat Karena Tuhan bersama dengan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya